Baik, kita mulai pembelajaran untuk matematika peminatannya membahas tentang limit trigonometri Limit trigonometri, buka materi limit trigonometri Oke, pada materi limit trigonometri 1, disitu judulnya adalah limit trigonometri sederhana Ya, kita mulai dari nilai limit Oke, berarti kan Karena layarnya tidak layak dilihat, itu hanya sebagai parameter saja Saya harus lihat mana Oke Oke, limit Di kelas 11 tentunya sudah diajari ya, sama Mat Wajib tentang limit Berarti sudah tahu bagaimana, kapan limit itu ada, kapan limit itu tidak, tidak ada Sudah tahu ya, tidak Oke, pertanyaannya Nah, pertanyaannya ini harus lihat ke depan Tidak bisa di situ, karena tidak bisa share Share screennya Pak Bambang sudah mencari share screen yang offline masih kesulitan Share screen maksudnya langsung nge-share Jadi apa yang Pak Bambang tulis ada di perangkat Anda semua Ya Oke Silahkan Apakah limitnya ini ada, limit X mendekati 1 1 per X min 1 Sama dengan berapa Tidak hingga Oke Yang lain Ada jawaban yang lain Pak boleh maju, boleh Duduk kelesetan, tidak apa-apa Tidak di larang Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak terganti Ya Kabupaten Kan hingga Tak tentu Tidak terdefinisi adalah Istilah-istilah yang berbeda Tidak Ya Berapa? Kenapa enggak? Nol Kenapa enggak? Enggak nol Mari kita cermati Disini sudah tak sediakan Kalkulator grafik bagian bawah Silahkan dibuka Disini pun sudah tak sediakan Video tutorial Jadi anda tinggal Nah ini kalkulator grafik Geojebra.org Pasti ada di layar anda ya Tinggal di klik Nah sudah Oke benarkah Limit X mendekati 1 Seper X min 1 Tidak ada Mari kita buktikan Kita langsung pengamatan berdasarkan Grafik Oke ya Ini tidak ada di layar anda Karena ini Oke J sama dengan 1 per X min 1 Oke itu grafiknya Akan saya perbesar Sebentar Biar kelihatan Warnanya tak kasih Hitam aja ya Biar lebih kelihatan Oke Nah Ini grafiknya adalah Y sama dengan 1 per X min 1 Ini grafiknya Loh Pak Bambang kok yakin itu gambarnya Ini pakai aplikasi Cara gambarnya sudah anda pelajari Pas waktu kelas 10 Tentang grafik pun fungsi Oke Kalau pengen belajar tentang ini Kita jadwal Tapan Nanti Cari jam di luar jam Pembelajaran Kita bahas Karena ini bukan Termasuk target Kurikulum untuk Smart minat pada Kelas 12 Oke ya Oke Sudah Selanjutnya Pak Bambang akan ngecek Garis X sama dengan 1 Ada di mana Oke Ini adalah Garis X sama dengan 1 Nanti Saya cek Setting Color Merah Style Tak gede kan Oke Biar ketok Oke ya Ini adalah Grafiknya adalah Yang merah Ini adalah X sama dengan 1 Oke Ketika limit X mendekati 1 Kelihatan kan Limit X mendekati 1 Namanya mendekati itu Bukan berarti sama de Ya Anda sudah Kenal dengan limit Kiri Sudah 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 limit kiri Ada yang sudah Kenalan dengan limit kiri Apakah Anak-anakku semua Sudah pernah mendengar Limit kiri Saya ulang Apakah sudah Sudah pernah mendengar Limit kiri Kapan Kapan Oke ya Limit itu ada Atau terdefinisi Jika limit kiri Sama dengan limit K Kanan Ya Jadi limit Ini Ini ada 8-1 itu Apabila Ada itu Jika limit kiri Dan limit kanannya ada Oke Yang disini Saya hapus Oke Tak balen lah Balen Oke Ini saya geser aja Biar Sepisnya enak Oke Oke Ini adalah Fx Sama dengan 1 Per x Minus 1 Sedangkan yang ini Adalah Garis x Sama dengan 1 Oke Limit kiri Limit kiri Itu apa Maksudnya Yang sudah dapat Limit kiri itu apa Siapa ini namanya Satria Limit kiri itu apa Eh langsung kesini aja Ke kasus ini Limit kiri itu yang seperti apa Maju ke depan juga boleh Oh disini aja Kalau ada limit Menekati A Kalau menekati Satu Menekati satu aja Menekati satu Tandanya kalau Agar limit kiri itu Tandanya jadi Satu Negatif Satu Negatif Apa maksudnya Satu Negatif Satu Negatif itu Jadi Misalkan ada X Mendekati Satu Nilai X itu Mendekati Satu Jadi misalnya Mendekati Satu Itu yang X Mendekati Satu Min Nah kalau yang Satu Plus Berarti Bahasa Sederhananya Gimana Ben Temen-temennya Juga Merdiri Limit kiri Itu yang Seperti Apa Nilai X Yang Mendekati Satu Dari Kiri Nah gitu Ya Oke Jadi Kalau X-nya itu Mendekati Dari Kiri Ini kan Kiri Ya Loh Kota Hicili Ya Jadi Gede PENTOLAN DIGEDE Dihapus Oke 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 Nah Ini kan Sebelah Kiri Limit Kiri Itu Berarti Apa Limit Oh Tipo Tipo Limit X Mendekati Satu Min Satu Min Itu artinya Kurang dari Satu Kurang dari Satu Kenapa Kok dinamain Limit kiri Karena Kurang dari Satu Ada Di sebelah Kiri Satu Oke Dari Satu Per X Min Satu Mari kita Lihat Dari Kiri Ini Kurvanya Kemana Kebawah Semakin Besar Berarti Ini Adalah Negatif Tak Hingga Oke Mari kita Cari Limit Kanan Limit Kanan Berarti Dikati Dari Kanan Ya X Mendekati Satu Plus Berarti Lebih Dari Satu Kanan Dari Sini Kanan Oke Jangan khawatir Nanti Anda bisa Melihat Videonya Langsung Disitu Nanti Ya Kalau Ada yang Nggak Ngerti Nanti Di video Kalau Saya Nggak Ngerti Mana Yus Tak Pak Bambang Oke Satu Per E Min Satu Oh Ya Tolong Diingat Ya Pak Bambang Memposisikan Sebagai Seperti Terlalu berbesar Nah Kalau dilihat dari sini dari kanan Kecenderungan grafiknya Dia menuju ke atas Berarti ini sama dengan tak hing Nah apakah sama Antara negatif tak hingga dengan tak hingga Tentunya berbeda Makanya limit Ek mendekati Satu Seper ek min satu Tidak terdefinisi Atau Tidak ada Sampai sini jelas Oke silahkan Bisa tahu Atau ke atas Ini berdasarkan Bisa dicek pakai Cek itu Cek titik-titik Dulu pas waktu kelas 10 kan diajari bagaimana Menggambar grafik kan Diajari enggak Bahkan kalau tugas gambarnya itu Sampai berlembar-lembar itu Iya Cara ngeceknya gampang Bikin tabel Ada E Ada F Iya kan gitu ya A mendekati dari satu Contoh Mendekati dari satu Mendekati satu dari kanan ya Oke Dari kanan katakanlah 0,0 Ini pakai grafik Ya 0 Oh mendekati satu dari kanan Berarti satu koma ya Oke 1,001 Hasilnya berapa disini 1 per 0,001 ya Atau sama dengan berapa Seri 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 Oke Iya Coba Semakin dekat dengan satu kan berarti Nolnya semakin panjang ya Iya Sik Tak hapusi ya Bikin tabel disini aja Loh Kapus tabel Loh kapokok Sekarang kita pakai pendekatan grafik ya Efek Oke Sudah ya Sudah Eknya adalah 1,001 ya Tadi efeknya Seri Kalau 1,001 Oh Seratus seri Kalau 1,000001 Berapa 10 Juta Nah Perhatikan disini Kecenderungannya ini peningkatannya gratis ya Berarti ini semakin mendekati 1 Plus Berarti yang ini mendekati apa Plus Time Time Semakin besar Oke Nggak harus grafik Nggak harus grafik Nggak harus grafik Bisa tabel Oke Kalau pengen Kalau pas Pengen cepat-cepatnya bagaimana Cek aja Ditambah sedikit Sebelumnya sama sesudahnya gitu Sudah kelihatan Kalau Tandanya Berbeda nanti Pasti Tidak ada Oke Yang ini adalah fungsi-fungsi Discontinue Fungsi diskontinue itu ada salah satu titik yang tidak terdefinisi Itu fungsi Dis Kontinue Ini tidak terdefinisi saat apa Saat X sama dengan saat Satu Karena satu per nol tidak terdefinisi Kenapa kau tidak terdefinisi Perhatikan Satu per nol Kenapa kau tidak terdefinisi Ya kenapa tidak terdefinisi Mari kita perhatikan Kalau A per B sama dengan C Berarti A nya sama dengan apa B kali C Sekarang kalau Sekarang kalau satu per nol Sama dengan katakanlah A Berapa nilai A Kali nol Sama dengan satu Mungkinkah Tidak mungkin Makanya karena tidak mungkin Maka dikatakan tidak terdefinisi Oke 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 lagi Nol per K Sama dengan berapa Nol Kenapa begitu Karena nol sama dengan nol Kalikan Oke Sudah Oke lanjut Kembali lagi ke Materi Materi Bagaimana pembelajarannya Pak Bambang Mau diganti dengan model apa Monggo Kelas ini takasih khusus Mau model pembelajarannya seperti apa Seperti ini atau ganti yang lain Lidak gak tahu Pak Bambang taunya sekarang yang terbaik ini Diantara mungkin pengalaman Anda dengan guru-guru matematika Ada Bu Amena Ada Bu Amena Bu Amena itu sudah S2 Pak Bambang S2 loh D.O Dropout Lebih bagus Bu Amena daripada Pak Bambang Iya Sudah 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 harus dipahami kok Oke Nah itu Mungkin Anda Monggo Mau Mencoba Yang disajikan Pak Bambang Atau Mau ganti Coba dulu Oke ya Kalau kelas lain Pak wajibkan ini Ini kelas ini ya Makasih opsi Mau ganti apanya Karena Orang pinter itu Belum tentu yang Digunakan untuk orang yang Kenapa pakai ini Karena ini sudah model tempel Anda tidak bisa komentar disini Makanya komentarnya saya buatkan di kelas telegram Nanti tinggal di print screen Print screen gini Oke Tinggal di print screen seperti ini Cekrik Lalu copy Lalu copy Masuk ke telegram Masuk ke telegram Masuk ke telegram Nah disini tinggal Ctrl V Paste Kirim Kelar Sudah terkirim Sudah terkirim Silahkan di cek Di telegram Nah ketika Anda tanya nantipun Akan saya carat-carat langsung disini Sudah terkirim Sudah terkirim Habis itu di print screen Cekrik Haa Mau sampai sini tak Boleh Copy Kirimkan lagi disini Hmm 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 Memangkanya itu Jadi ini saya gunakan untuk sarana belajar Anda nanti kirim soal Tak bahas Disitu langsung Kirim lagi Selesai Oke Nah Disini kita ketika kita dapat mainan baru Kita harus tarif dan bijaksana dalam menggunakan Kira-kira Kira-kira dengan bermain-main sticker Apakah nilai yang kita pilih oleh Itu bukan-bukan apa-apa Gitu Kalau memang dengan bermain sticker itu punya nilai yang nilai tambah yang bagus Terus kah Beneran 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 Ya Pak Bambang dulu punya line Enggak saya aktifkan karena Terlalu banyak sticker Loh Pak ini kan banyak stickernya juga Tapi kenapa kok dipakai Karena disini bisa kirim sampai 1 tera File ukuran sampai 1 tera bisa tak kirim kesini Bisa Lanjut kembali lagi ke Mater Yuk Yuk Ya Mau-mau diser langsung di Webex Biar bisa langsung melihat coretan-coretan Coba Boleh Kita on-kan Webexnya Kita on-kan Webexnya Webex Start Mbak Bambang tinggal begini aja Start Lalu on Malam 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 Majanya malam minggu Pokoknya Pak Bambang pengen Pengen apa Waktunya malam mingguan Gak di Dipakai untuk mojok-mojok yang aneh-aneh Itu sengaja Pak Bambang Biar mojok-mojok berduapun Videocon friend Waya Waya ku Waya ku ngapeli Jam setengah lapan Jam setengah lapan Jadwal sampai setengah sepuluh Tapi Planningnya hanya satu jam Jam delapan sampai jam setengah lapan sampai jam setengah sembilan atau jam sembilan Kalau kurang panjang nanti bisa tak berpanjang Bisa masuknya disini apabila Pak Bambang buka roomnya Kenapa Sudah 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 buka ini Ya Saling bebek yang di grup Nah ini sudah Sudah mulai Iya Joy Joy jangan Ya Joy Ya Ya Nah ini tak rekam Acara bebek pun akan saya rekam Dan saya upload Jangan khawatir Saya Pak Bambang sekarang mempelajarnya berbasis rekaman Youtube Sini 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 Bukan ini Ini register namanya Mana Sini 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 yang Joy Ini Meeting Meetingnya ini diisi apa Disini kan ada agenda ya Ada agenda Linknya itu Masukkan roomnya Roomnya Ya itu Tinggal gitu Tinggal klik Klik linknya saja Iya Gak apa Nah itu Nah dia akan Masuk Sini Nah Supaya tidak terang Fitrek Mikrofonnya Dila-dila Terus Pak ini Ini Namamu Oh jadi Iya Sehingga Tidak Tumpang tinggi Iya Passwordnya 123456 Kenapa Nah sini 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 Ini Coba Perhatikan Nah ini Ada Jangan Seperti ini Diklik Lalu Call over internet Sudah Setuju Oke Nah ini Sudah Sudah Keluar Sarannya Nah ini Mikrofon Yang diklik Lagi Iya Coba Mikrofonnya Timut Nah gitu Sampai Tombol Merah Oke Iya Oke Oke Sampai 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kalau Pak Bambang menulis limit X mendekati C, F X sama dengan L, berarti ini memang sudah terdefinisi. Artinya limit kirinya sama dengan L, limit karanya juga sama dengan L, gitu ya, oke, artinya ketika FC-nya sama dengan L, ya, ketika disukitu C juga sama dengan L, oke, sama dengan sekarang, selanjutnya ketika sama dengan L, berarti ini, mungkin C menulis limit X menulis ihreniko C juga sama dengan L, jadi F X sama dengan 0, itu ketika 0 tahun, apa huge, ketika N pas susuatu konstan pada PhD-nya倒an, oke. Limit X mendekati C itu sebarang Pas waktu kita ulas limit X mendekati 1 Berarti C nya sama lainnya Dari sepuluh X-1 Oke, nah disini limit X mendekati C Ini masih review limit ya F sama dengan tak terhingga Itu jika apa? Jika ketika dimasukkan nanti C per 0 Ini saatnya kiri sama dengan limit kanan Untuk tak terhingga ini tolong di cek Antara kiri sama kanannya Oke, nanti akan saya tunjukkan Jadi kiri khasnya ada Bahkan pada besokku Saya kasih triknya sehingga bisa menjawab Soal limit trigonometri dengan sangat cepat Oke, ya Ini ketika apa? Ketika dia tak hingga atau costanta dibagi 0 Jika kanya negatif Negatif berarti min tak hingga Jika kanya positif Maka tak hingga Oke, kita lanjut ke berikutnya Nah, disini nanti akan ada target itu review ya Perhatikan disini ada target Nah, ini ada target yang menjelaskan Nanti ada namanya tes risan Ya, tes risannya Masing-masing peserta nanti akan dapat satu pertanyaan Ya, menentukan limit fungsi trigonometri Berarti nanti ada soal tes online Gitu ya Oke, kalau ulangan pasti online Pak Bambang Belajaran aja nanti Akan saya belajar untuk menggunakan Secara online Oke Ini sebetulnya Pak Bambang Belajar ini untuk Menjaksasi Kalau Pak Bambang kemarin jadi ikut Pertemuan guru-guru saat Ternyata Pak Bambang gak jadi ikut Karena tunggalnya Pak Bambang kurang 13 poin Kita jangan meremehkan angka Angka yang itu Angka yang lebih besar jauh lebih berharga Oke Sekarang mengidentifikasi limit Ini nanti yang menjadi tugas Ya Ini bisa dikesan ke bawah sih sebentar Nanti aturan mainnya seperti apa Kita lihat materi Ini kegiatan pembelajaran Nah nanti yang Kalian kerjakan Ya Yang kalian kerjakan nanti yang poin 1 Oke Membuat tabel nilai fungsi fx Sama dengan sin x Ya Sin x Sat x Di persekitaran 60 derajat Deraja Ya Di 60 derajat ya 60 derajat ini Kalau dinilai limit Itu adalah nilai Radian Radian Berarti nanti sama dengan berapa Pi Per Tiga Ya Pi per tiga Berarti nanti membuat tabel Seperti apa Bang Disini pun Kita Bambang sudah Ngasih contoh Untuk materi berikutnya Jadi berikutnya Di limit 2 Ini Pak Bambang sudah Ngasih penjelasan tentang Limit tak tentu Untuk trigonometri Nah Di salah satu materinya Disini menjelaskan Dengan tabel Pak Bambang Merumuskan rumus limit Trigonometri Oke Sudah 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 daerah 1, daerah 2, dan daerah 3 oke nah ini perbandingannya ini kita pelajari minggu depan ya nah yang ini dengan grafik kita naikkan lagi enggak enggak jalan kelihatannya jaringannya ya semuanya nge-lag berarti jaringan global ini saya pakai on class apanya Anda pakai jaringan ini enggak tapi keganggu nge-lag juga ya oke coba ini masih muter ini saya coba lihat ini nah ini bikin tabel seperti ini tabel ini itu enggak kelihatan eh? ada? kelihatan? kelihatan Bu Yango? tabelnya kelihatan? oh lihat materinya lihat materi oke tapi Pak Bambang ini juga lihat materi ini cuma di-share di webback what the way coba tak refreshnya aja barangkari bisa lebih cepat jadi nanti membuat tabel seperti ini nanti anakku bisa juga pakai kalkulator ya kalkulator scientifik nah ini kalkulator ya oh foto si sebentar sebentar saya tahu kan oke saya share kembali kenapa? kenapa? sebentar 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 coba saya tutup dulu ya coba saya leave meeting dulu habis itu masuk lagi oke Oke, saya connect kembali Kalau jaringannya lagi aman Enak, kita pakai video conference Kelemahannya hanya di sini Oke, ini Google sitenya Pak Bambang juga Kelihatannya jaringan internetnya Pak Bambang yang bermasalah ini Loh, penuh Ganti channel Karena selalu ada share Kalau plan A terganggu, plan B dinyalakan Loh, ini sudah istirahat ya? Kalau sudah istirahat ya sudah Diakhiri saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Diajari siapa? Kalau burus ini enggak jelasin? Belum pernah Belum pernah, Pak Bambang barusan jelasin Ya, baru sini lho Pak Bambang Kalau yang dulu-dulu Enggak pernah dijelasin Kenapa? Enggak pernah dijelasin untuk Untuk kiri-kiri kanan Kecuali Pak Bambang Jaringannya yang terganggu